Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di Hadi Pangestu Oficial Kali ini saya akan mereview tentang bekerja itu sampingan atau wajiban Seperti biasa sebelum memulai video kali ini Silahkan tinggalkan jejak, like, komen, dan subscribe Terima kasih bagi anda yang sudah like, komen, dan subscribe Semoga sehat selalu, lancarkan rezekinya dan dimudahkan segala urusannya Amin Pada dasarnya, bekerja itu adalah kewajiban Hanya saja jadi sunnah Karena tidak semua orang bisa bekerja Sehingga Bekerja itu adalah Sampingan Makna bekerja itu Sebenarnya Dilakukan dengan sungguh-sungguh Untuk mencapai tujuan tertentu Dan disertai Dengan rahmatullah s.w.t Teman-teman Banyak sekali Teman-teman Bingung Mau cari pekerjaan yang seperti apa Nah Saya mau menjelaskan Pekerjaan Yang sebenarnya Harus Dikerjakan Jadi Banyak orang yang sudah mendapat pekerjaan Tapi Mereka masih Membanding-bandingkan dengan pekerjaan lain Sehingga mereka Tidak konsisten dengan pekerjaan sebelumnya Nah Seharusnya Dia itu Konsisten di pekerjaan tersebut Agar Dia itu lebih Apa ya Lebih Lebih Bertanggung jawab Sehingga Suatu saat Dia bisa Dipercaya Oleh Atasannya Namun Dengan demikian Karena dia Membanding-bandingkan Pekerjaan Dia dengan pekerjaan lain Terjadilah Pengunduran diri Sehingga Anda Tidak konsisten di pekerjaan Saran Saya Lebih baik Anda Bekerja di satu tempat Namun Membuahkan Hasil Dan Bisa mencukupi Kebutuhan Sehari-hari Anda Daripada Anda Anda harus Mencari Pekerjaan lain Dan Yang ada Hanyalah Anda akan Berpindah-pindah tempat Dan tidak Akan konsisten Di dunia pekerjaan Nah Contoh Begini Coba Kalian Bayangkan Anda ini Sudah Mendapat pekerjaan Tapi Anda Mesti Tidak puas dengan pekerjaan Anda Sehingga Anda Mencari pekerjaan baru Bayangkan saja Anda Begitu Dengan Misalkan Rekan Anda Teman Anda Atau Ya Kerabat Anda Itu masih Pengangguran Coba Bayangkan saja Seperti itu Seharusnya Anda itu Yang sudah mendapat Pekerjaan Ya Disyukurilah Pekerjaan tersebut Ketika Anda memang Sudah Tidak Apa ya Tidak Nyaman Atau Anda ingin mencari Pekerjaan baru Ingin mencari Pengalaman baru Itu Silahkan Tapi Diutamakan Bagi Teman Anda Yang pengangguran Dimasukkan Dulu Ke Dalam Pekerjaan Agar Bisa Mengurangi Pengangguran Yang ada Saat ini Teman Teman Sebenarnya Motivasi Bekerja itu Bukan Hanya Untuk Batas Materi Namun Bekerja itu Dilakukan Agar Bermanfaat Bagi Orang Banyak Saya Ulangi Bekerja itu Puas Rasa Nyaman Di Pekerjaan Tersebut Nah Lalu bagaimana Kalau Anda sudah Nyaman Di Pekerjaan Tersebut Yang harus Anda Lakukan Adalah Anda Belajar Dari Perusahaan Tersebut Dan Buatlah Buatlah Bisnis Anda Disanalah Anda Akan Berkembang Jadi Ilmu Yang Anda Sudah Dapatkan Tidak Sia-sia Sehingga Anda Dapat Pekerjaan Sebelumnya Terus Anda Lakukan Sendiri Di Bisnis Anda Anda Akan Menjadilah Orang Hebat Karena Banyak Orang Mereka Hanya Berpikir Untuk Bekerja Bekerja Dan Bekerja Sebenarnya Itu Prinsip Yang Salah Prinsip Yang Miring Jadi Bekerjalah Dengan Giat Belajarlah Dengan Tekun Mejarlah Dengan Sungguh Sungguh Banyak Telah Bersyukur Sudah Mendapat Pekerjaan Karena Banyak Di luar sana Yang Ingin Mendapat Pekerjaan Baru Atau Ingin Baru Merasakan Pekerjaan Yang Sebelumnya Ia Menganggur Oh Iya Teman Teman Kemarin Di Instagram Saya Banyak Yang Komentar Tentang 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 Sebenarnya Pekerjaan Abang itu Apa sih Itu kan Nah Kali ini Saya Akan Jawab Sebenarnya Pekerjaan Saya ini Hanyalah Driver Motor Dan Insyaallah Suatu saat Nanti Saya akan Review Tentang Perjalanan Saya Selama Satu hari Itu Ngapain aja Sih Di Atas Motor Itu Ya Kegiatannya Ngapain aja Driver itu Nanti Akan Saya Buatkan Videonya Terima kasih Yang Sudah Menonton Semoga Bermanfaat Apabila Ada Salah Kata Mohon Dimaafkan Karena Saya Hanya Berkarya Untuk Lebih Kedepannya See you Next time Bermanfaat Bermanfaat Dimaafsir